Dalam video ini akan disimulasikan bagaimana RFID for Document Management System membantu pengelolaan dokumen dalam ruang penyimpanan. Proses penerimaan dokumen biasanya diawali dengan pemeriksaan dokumen secara fisik. Tahap ini memastikan serah terima dokumen sesuai dan aman. Tahap penyiapan tag RFID model label stiker yang akan dipasang pada setiap dokumen atau bundel dokumen yang akan masuk ke ruang penyimpanan dokumen. Label dicetak menggunakan printer khusus label sebanyak jumlah dokumen. Kemudian lakukan penampilan tag RFID pada dokumen. Tahap pencatatan dokumen masuk Pada tahap pencatatan dibantu dengan RFID reader box sehingga memudahkan petugas untuk mencatat sejumlah dokumen sekaligus. Lakukan pengecekan hasil scanning pada aplikasi, kemudian submit data, maka proses penerimaan dokumen selesai. Mudah sekali kan? Setelah dokumen dicatat penerimaannya, maka lanjutkan penyimpanan pada tempat yang telah ditentukan, misal pada suatu rak, lemari, atau filling kabinet. Pada sistem sudah tersedia fasilitas relocation yang digunakan untuk mencatat lokasi penyimpanan dokumen pada suatu lokasi. Pada proses ini perlu diberikan identifikasi untuk setiap lokasi penyimpanan sehingga memudahkan untuk proses pencarian dokumen atau stock of name. Dalam proses pengelolaan dokumen, mungkin dilakukan stock of name secara berkala pada setiap lokasi penyimpanan dokumen. Pada RFID for Document Management System ini, stock of name akan lebih mudah dengan alat bantu RFID handheld atau RFID portable reader. User tinggal pilih lokasi penyimpanan, lalu lakukan scanning pada lokasi tersebut. Dan sistem akan membantu membandingkan data dan fisik dokumen yang terdeteksi, lebih mudah dan cepat. Ketika dibutuhkan, suatu dokumen akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Pada proses ini, pasti akan dilakukan pencarian dan pengambilan dokumen. Untuk pencarian ini bisa dibantu dengan RFID handheld dengan fasilitas searching. Cukup input nama dokumen yang dicari, lalu lakukan scanning pada lokasi penyimpanan. Lebih mudah Setelah dokumen ditemukan, lakukan input pengeluaran dokumen. Bisa dengan RFID reader box atau dengan RFID handheld. Keduanya memberikan kemudahan. Untuk keamanan, pada pintu keluar ruang penyimpanan, dipasang RFID gate sebagai alert system yang akan melakukan pengecekan dokumen yang keluar, yaitu memastikan dokumen telah dinyatakan boleh keluar oleh petugas. Jika ditemukan dokumen yang belum diizinkan, maka sistem akan memberi suatu peringatan berupa warna merah pada display, lampu indikator warna merah, dan suara atau buzzer. RFID gate ini membantu antisipasi adanya dokumen yang keluar tanpa izin petugas yang berwenang. Semua informasi tentang kegiatan di ruang penyimpanan dokumen dapat dengan mudah diakses melalui aplikasi web. Di antara manfaatnya adalah mengetahui informasi kegiatan yang telah dilakukan seperti check-in atau check-out dokumen, mengetahui posisi lokasi dokumen, atau mendapatkan informasi dokumen apa saja yang tersimpan pada suatu lokasi penyimpanan tertentu. Sangat memudahkan bukan? Ada satu lagi fitur yang disebut tracking, yang berfungsi untuk melihat riwayat sirkulasi dokumen sejak pertama kali diberikan check RFID hingga proses terakhir pada dokumen tersebut. Ini memudahkan saat perlu menelusuri status suatu dokumen. Dengan menggunakan RFID for Document Management System ini, Anda akan mendapatkan banyak benefit dalam pengelolaan dokumen. RFID Total Solution, solusi terbaik Anda untuk pengelolaan dokumen yang optima.